Kita mau mati dan masih sempat untuk berdoa di waktu ajalnya Doa apa yang diucapkannya untuk mengantarnya ke surga Hmm, apakah doa itu mantra? Yohanes 11 ayat 25 Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup sekalipun ia sudah mati Artinya, orang yang meninggal di dalam Kristus Rohnya akan langsung masuk Firdaus Menunggu nanti kebangkitan kembali dalam tubuh kemuliaan di akhir jaman Jadi, tidak usah takut Karena, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Ia tetap memiliki kebahagiaan sejati Jenasa ini rohnya sudah di neraka Astaga, M.U.M.U. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Terima kasih buat sahabat Iwan Vilah yang sudah membantu subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya Semoga Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik kepada Anda semua Dan semoga kita selalu dikuatkan iman Islam dan imun kebahagiaan Sahabat Iwan Vilah, disini kita menemukan video yang menarik untuk dikupas Menarik untuk dibahas Kenapa? Karena kalau kita melihat promosinya sales agama sebelah Itu selalu mengatakan ketika kita percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa Maka otomatis kematian kita itu langsung diantarkan ke Firdaus Katanya begitu Dan ini hanya salah satu video yang disampaikan oleh Mikana Semua kekristenan, bahkan katolik itu yakin seperti itu Ketika percaya bahwa darah Yesus itu tercurah, terkucur untuk menebus dosa manusia Maka otomatis siapa yang mempercaya itu Maka otomatis kita langsung masuk surga Tentunya berbeda jauh dengan apa yang diimani oleh Islam Dan kita tidak perlu membahas bagaimana iman Islam Nah, sahabat Iwan Vilah Saya sangat percaya bahwa di agama sebelah, di RT16 ataupun RT2 Itu sebetulnya mereka ada yang pintar Banyak sekali orang yang cerdas Tetapi itu semua karena faktor turunan Begitu mereka bertemu dengan tanjakan, mereka bodoh lagi Kenapa begitu? Ya, begini maksud saya Ketika mereka menyampaikan sesuatu dogmanya Menyampaikan sesuatu doktrinya Itu kesannya sesuatunya itu Segala sesuatunya itu terkesan sangat indah-indah Tetapi ketika bertemu dengan fakta real di lapangan Maka pernyataan itu bisa sekaligus merubah sikap Merubah cara berpikir kita Bahkan pendeta Mel Atok itu mengatakan Orang yang mati karena suka mabuk-mabukan Itu langsung masuk ke neraka Nah, bagaimana videonya? Mari kita dengarkan khutbahnya pendeta Mel Atok Iya Pak, kami sudah nonton video Bapak Biasa saja Tapi pendeta di Manukwari Luar biasa kerasnya Pak Ini orang meninggal Celaka mabuk para mati Celaka mabuk para mati Pendeta waktu kubur ini Jenasa pendeta Saudara-saudara Jenasa ini Rohnya sudah di neraka Wih jelas bete Oh ikal itu saya tidak berhah Itu kenyataan di Manukwari Pendeta di seumur mau 7 pulang Jadi pikir mau mati Jumatnya suka sedekat Nah, ketong ini kan masih panjang Iya kan? Memang waktu itu Itu keluarga mau baku rampas dia Sudah, eh Pak Kepak Bolong Ketok sama-sama pendeta Memang pernah dengar pendeta di kupang Dan beta juga tidak akan melakukan itu Sekalipun yang mati Ini memang iblis Tapi siapa yang bilang Saudara-saudara Dia telah di neraka Aduh Aku itu keluarga yang sedih Semua emosi Tapi menurut saya Ini pendeta benar Hanya menggalson pas-tampas Tapi dia benar Masa kita mau bilang Pemabok masa sorga Lu tipu lu Tidak sesuai alkitab itu Astaga Jelas ya Jadi pendeta Mel Atok Itu dia bercerita Bahwa temannya sesama pendeta Itu menghadiri Sebuah pemakaman Di kuburan Di daerah Manokwari, Papua Dimana dia Mendoakan Orang yang mati Padahal itu adalah Kerabatnya sendiri Padahal itu adalah Jemaat gerejanya sendiri Mati karena Overdosis Kemudian didoakan Masuk neraka Nah otomatis Keluarga yang meninggal Itu emosi Kepada si pendeta Nah ini membuktikan Bahwa sebetulnya Dogma Bahwa kalau Orang yakin Bahwa Yesus itu Mati menepus dosa manusia Itu hanyalah Dogma Nyatanya ini Orang jemaat gereja juga Mati karena Overdosis Itu justru dikatakan Bahwa dia Masuk neraka Dan sudah berada Di neraka Katanya si pendeta Nah sahabat Tuhan Berikut ini adalah Dua orang pendeta Yang ketika Dia itu Mabuk Di dalam gerejanya Nah Kalau ada pertanyaan Seperti ini Saya tampilkan Videonya juga Seperti yang berikut ini Maka bagaimana Jawabnya orang Kristen Pasti mereka Tidak akan bisa menjawab Kita tunjukin videonya Mari Tidak akan menjawab I was reading From my Bible It's worn out Because I live on the street And it gets wet You see I was arrested And it's worn out Yang di akhirat Gila Rasa 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 Wah semua Nah sahabat Tuan Villa lihat sendiri ya Dia itu sepertinya seorang pendeta Tetapi dia nge-fly di dalam gerejanya sambil kotbah Entah apa saja yang dibawa oleh si pendeta di atas mimbarnya itu Dan ini terjadi di luar negeri Mungkin di Amerika atau juga mungkin di Eropa Tetapi bagaimana kalau di Indonesia Ya bisa jadi di Indonesia ada Jangan-jangan video yang berikut ini juga video yang diambil dari Indonesia Dan pendetanya ini mungkin terlalu mabuk berat Sehingga sampai mungkin karena rasa kantuknya Atau mungkin karena kelelahannya Dia sampai terbentur kepalanya ke mikrofon Mari kita simak Kok gue bahagia kali gitu ya Sampai terantuk begitu kayaknya sakit sekali ya Itu kepalanya si pendeta ya Jadi mungkin dia memang terlalu mabuk berat Sehingga tidak tahan menahan rasa kantuknya Karena mungkin malam minggu dia habiskan untuk mabuk-mabukan Ya akhirnya pas kotbah minggu dia terantuk oleh mikrofon Ya begitulah sahabat Tuan Villa Dan kalau misalkan hal yang semacam ini Kejadian seperti ini Dan mungkin pendetanya setelah kantuk tadi itu Mungkin dia wafat Ya coba tanyakan kepada pendeta yang lain Apakah setelah dia wafat itu langsung masuk ke surga Atau tanyakan kepada mikana Apakah dia langsung masuk surga Atau dia ditahan dulu di api abadi Sahabat Tuan Villa Ini hanya sebagai hiburan saja Dan saya yakin Maka jika pertanyaan itu Anda tanyakan kepada pendeta manapun Ini masih akan menjadi debatable Orang yang sudah seorang pendeta Mati karena mabuk Kemudian apakah jasadnya itu bisa langsung ke surga Atau lagi ngapain Sahabat Tuan Villa Demikian saja video dari kami Semoga ini menghibur Dan semoga ini semakin menguatkan iman Islam kita Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh